Warga yang masuk ke dalam mall yang sedang sibuk menjarah barang-barang di saat itu Justru akan menjadi salah satu dari sekian korban Yang akan dibakar hidup-hidup oleh pria-pria provokator tadi Yo geng, tekan tombol subscribe geng Skrrt Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry Geng geng, oke sebelum konten ini dimulai Gue pengen tanya dulu ke kalian nih Apakah ada penonton dari Kamar Jerry ini yang berasal dari daerah Jakarta Timur? Karena hari ini kita akan membahas sebuah tragedi yang sangat sadis Dan juga bisa dikatakan ini gak punya prikemanusiaan sama sekali gitu ya Gak punya rasa empati sama sekali gitu Hari ini kita akan membahas sebuah tragedi yang terjadi pada tahun 1998 Karena memang kalau misalkan berbicara tentang tahun 90-an Terutama tahun 98 gitu ya Ini adalah sebuah transisi antara era Orde Baru menuju ke era Reformasi Di zaman 98 tersebut kehidupan di Indonesia tuh benar-benar mencekam Banyak banget tragedi-tragedi atau kejadian-kejadian yang ada di Indonesia Itu merenggut banyak nyawa Dan masyarakat Indonesia di saat itu meregang nyawa secara sia-sia gitu ya Jadi banyak yang terbunuh di saat itu Saking besarnya peristiwa di saat itu sampai saat sekarang ini Peristiwa tentang kerusuhan tahun 1998 tuh masih dikenang oleh banyak orang Salah satu pemantik kericuhan itu gara-gara tewasnya Empat mahasiswa asal Universitas Trisakti Yang mana dalam kejadian ini semakin melebar konfliknya Dan banyak orang yang menyerang serta mendiskriminasi Masyarakat keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia Alias Cindo, orang Chinese Indonesia Nah di saat itu tuh menjadi sasaran penyerangan pada tahun 1998 itu Jadi pemicunya itu sebenarnya banyak gitu ya Tapi salah satu pemicu yang sangat besar Kenapa masa mengamuk gitu ya Itu gara-gara tewasnya empat orang mahasiswa Trisakti tersebut Hari ini fokus kita akan membahas tentang sebuah mall Yang terletak di daerah Jakarta Timur Nama mall ini adalah Mall Klender Langsung aja kita bahas tragedi ini di Permisi Peristiwa misteri dari berbagai sisi Nah sebelumnya mungkin dari teman-teman disini gak tau Mall Klender itu terletak dimana Mall Klender ini terletak tepat di jalan Igusti Ngurah Rai, Duren Sawit, Jakarta Timur Ada sebuah tragedi yang sangat mengerikan di dalam Mall Klender ini Dulu pada tahun 1998 di saat kerusuhan Ada sekelompok orang yang sengaja mengunci para pengunjung serta para pegawai mall di dalam gedung tersebut Lalu mereka membakar gedung tersebut beserta dengan orang-orang yang ada di dalamnya dan tewas hangus terbakar Nah sebelum kita bahas panjang lebar tentang tragedi ini Gue bakal ngejelasin dulu nih ya track record atau riwayat daripada Mall Klender ini Nah Mall Klender ini seperti yang gue katakan itu terletak di Jakarta Timur dan sempat berganti-ganti nama Dulunya Mall Klender ini sempat berganti nama menjadi Central Klender Plaza Lalu berganti lagi menjadi Citra Mall Klender Dan sempat juga berganti menjadi Yogyakarta Mall Klender Di saat kerusuhan itu terjadi Mall Klender ini bernama Yogyakarta Mall Klender tersebut Nah kalau untuk saat ini sudah berganti nama menjadi City Plaza Klender Dan mall ini benar-benar menjadi sebuah bangunan Yang mana bangunan ini adalah saksi bisu kekejaman di era kerusuhan 1998 Oke sekarang kita akan bercerita bagaimana kronologi di saat kerusuhan tersebut Yang menewaskan banyak orang di Mall Klender ini Di saat terjadinya kerusuhan Mei 1998 Memang banyak pusat perbelanjaan atau mall-mall atau supermarket menjadi sasaran masa Yang pertama masa sengaja menyerang tempat ini agar bisa barang-barangnya dijarah Ada juga yang sengaja membakar tempat tersebut karena mereka menganggap Kalau tempat ini adalah tempat kapitalis Karena di saat itu kan orang-orang sedang mengalami krisis moneter ya Jadi ekonomi Indonesia sangat ambruk Jadi orang-orang tuh sangat sensitif dengan kapitalisme Atau orang-orang kaya Atau orang-orang yang hidupnya bermewah-mewahan gitu tuh paling anti di saat itu Salah satu mall yang dibakar adalah Mall Klender ini Yang dimana di saat itu namanya adalah Yogyakarta Mall Klender Dulunya Mall Klender ini adalah salah satu mall yang sangat besar Ya bisa dikatakan terlengkap juga di Indonesia di saat itu Karena di dalamnya sudah ada bioskop, pusat perbelanjaan, terus juga sudah ada permainan anak gitu ya Serta restoran-restoran mewah Dalam langkah menggulingkan pemerintahan Orde Baru di saat itu Masyarakat Indonesia mengamuk dan menghancurkan tempat ini dengan cara yang benar-benar sadis Karena di saat itu orang-orang benar-benar melihat Mall Klender ini adalah sasaran empuk untuk dihancurkan Penjarahan atau penghancuran Mall Klender ini Itu terjadi tepatnya pada tanggal 15 Mai 1998 Menurut saksi mata yang ada di sana nih geng ya Cerita awalnya ini gara-gara ada provokator Jadi provokatornya itu sekelompok pria atau sekelompok laki-laki Yang berteriak-teriak menyuruh warga sekitar untuk masuk ke dalam Mall Klender Dan menjarah barang-barang di dalam mall tersebut Ternyata nih geng, apa yang dilakukan oleh pria ini itu mendapatkan respon dari warga Ya warga terpancing, di saat itu juga lagi krisis moneter Karena ramai yang ikut-ikutan Akhirnya banyak warga yang mencoba untuk menjarah mall tersebut dan masuk ke dalam mall Tanpa mereka sadari, ternyata itu adalah jebakan justru Warga yang masuk ke dalam mall yang sedang sibuk menjarah barang-barang di saat itu Justru akan menjadi salah satu dari sekian korban yang akan dibakar hidup-hidup oleh pria-pria provokator tadi Di saat penjarahan terjadi, ada juga beberapa kelompok orang yang sengaja datang untuk menjarah tempat itu Namun mereka tuh berkamuflase atau menyamar dengan menggunakan pakaian sekolah SMA Aksi ini itu dimulai tepatnya pada jam 1 siang Di saat itu orang-orang sudah banyak yang berkumpul di depan mall klander Dan para security di saat itu udah deg-degan menghadapi masa yang sangat banyak Setelah mereka berkumpul di depan mall klander tersebut Tiba-tiba saja ada beberapa provokator yang berteriak-teriak memulai kerusuhan Sampai akhirnya penjarahan pun dimulai Penjarahan ini dimulai dengan melempari pertokohan yang ada di pinggiran mall klander Mereka melempar pertokohan tersebut menggunakan batu Mengocahkan jendela-jendela pertokohan tersebut Lalu mengambil barang-barangnya Sembari mereka menjarah, mereka tuh sempat berteriak dan mengacungkan jari Nah di saat mereka berteriak, mereka mengatakan Jadi di saat itu rasisme sangat gila-gilaan Apapun alasan masyarakat di saat itu Saat melakukan kerusuhan, pasti targetnya karena orang Cina katanya Dan sontak aja, warga sekitar atau tetangga-tetangga yang ada di sekitar mall klander Itu berhamburan keluar Baik ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek bahkan Yang mana di saat itu memang kalau dilihat Warga di sekitar itu adalah warga dengan ekonomi menengah ke bawah Di saat mereka melihat banyak orang yang menjarah mall klander tersebut Mereka pun ikut-ikutan masuk ke dalam mall itu untuk menjarah Di saat itu ada beberapa warga yang mencoba untuk melerai Atau mencegah penjarahan Dan beberapa warga juga mencoba menghentikan kerusuhan Namun sayangnya itu tidak berhasil Ada sesuatu yang aneh di saat kejadian itu Dimana pihak aparat kepolisian serta pihak tentara gitu ya Itu tidak terlihat lagi di sekitar lokasi Jadi mungkin warganya udah terlalu banyak Tidak bisa ditampung Nah makanya aparat kepolisian akhirnya pergi dari tempat itu Karena ya takut menjadi korban juga Sementara itu di pelataran atau di sekitar mall tersebut Sudah bisa terlihat adanya beberapa orang yang membawa truk Membawa grobak gitu ya Yang dimana mereka mengisi truk dan grobak tersebut Dengan barang-barang jarahan Isinya ada TV, kulkas, pakaian Segala macam lah yang ada di dalam mall tersebut Lalu tiba-tiba tidak lama berselang saat kejadian kerusuhan tersebut Ada sebuah mobil pickup warna merah Yang datang dari arah pondokopi Nah kalau kalian pernah ke daerah mall klander ini Daerah pondokopi itu kalau misalnya kita hadap ke mall klander Itu dari arah sebelah kanan gitu ya Jadi mereka datang langsung berhenti di depan mall Membawa pria-pria berbadan tegap gitu ya Kayak apa ya Kayak anggota lah gitu Dan sebagiannya itu ciri-cirinya berambut cepak dan berambut gondrong Mereka turun dari mobil tersebut Menuju ke mall klander yang sedang terjadi kerusuhan itu Nah terlihat oleh warga Sebagian dari pria-pria ini membawa jerigen bensin Atau jerigen minyak Dan salah satu dari mereka memegang HT atau handy tol key Kalian tau ya yang biasa dipake oleh intel-intel tukang bakso tuh Nah mereka tuh ada handy tol key Salah satunya membawa alat tersebut Lalu sudah lama kemudian Mereka menuju ke bagian tengah mall klander tersebut Terlihat di bagian tengah mall itu sudah ada pakaian serta barang-barang menumpuk Itu adalah barang-barang penjarahan gitu ya Jadi ada salah satu orang mungkin yang menjarah barang tersebut lalu menumpukan di tengah Baru nanti akhirnya diambil gitu Nah ternyata ditumpukan itulah pria yang membawa bensin tadi menyiramkan bensinnya Terus mereka menuju ke toko penjualan kasur yang ada di mall Kalian pernah lihat pasti ya Biasanya toko-toko penjualan kasur itu adanya di lantai dasar Kasur-kasur tersebut juga disiram menggunakan bensin oleh pria-pria berbadan tegap ini Banyak orang yang mengatakan jangan bakar Itu kan lumayan gitu ya kalau diambil gitu barang-barang jarahan ini Daripada harus dibakar Nah ternyata karena memang mereka ini besar-besar Mereka justru mengancam balik warga yang memperingatkan mereka untuk tidak membakar barang-barang tersebut Nah sontak aja warga di saat itu merasa ketakutan gitu ya Akhirnya mereka benar-benar membakar mall tersebut Dan aksi pembakaran ini terjadi di lantai dasar Yang menyebabkan banyak orang yang di lantai 2, lantai 3, dan lantai seterusnya yang ada di atas Itu terjebak tidak bisa turun Karena kenapa api sudah melahap ke seluruhan bagian lantai dasar Itulah jebakan yang diciptakan oleh orang-orang ini Nah akhirnya orang-orang ini berbondong-bondong Seperti segerombolan tikus yang mencari lubang untuk melarikan diri Jadi benar-benar kejam deh saat itu geng Orang-orang mencari jalan atau pintu keluar Namun sayangnya semuanya sudah di dalam api Mereka berada di lantai atas Ada yang akhirnya memilih untuk melompat dari jendela Dan tewas seketika Ada juga yang patah kaki, patah tulang, segala macem Ketika api sudah mulai menyambar ke seluruhan lantai dasar gedung Akhirnya kepulan asap pun memenuhi seisi gedung Dan di saat itu kondisinya Mall Kleander ini tidak sedang beroperasi atau tidak sedang buka Dan di saat itu kondisi mall Kleander ini Sedang padam listrik Jadi listriknya dipadamkan Karena mungkin mereka tahu akan ada demo Jadi mallnya ditutup di saat itu Hal inilah yang menyebabkan orang-orang meraba-raba Dalam keadaan batuk-batuk Kepanasan dikarenakan asap yang mengepul Serta di lantai dasar yang sudah dipenuhi oleh api Lalu banyak yang akhirnya sesak nafas dan pingsan di saat itu Sementara para pria-pria beradaan tegap yang membakar mall tadi Itu sudah berada di luar mall Mereka berdiri tepat di pintu keluar utama mall tersebut Lalu mereka mengambil beberapa kardus dan mereka tumpuk kardus tersebut di depan pintu mall Lalu lagi-lagi mereka mengambil sejerigin bensin dan mengguyur kardus-kardus tersebut dan membakar kardus itu Sekarang logika aja nih geng ya Kenapa mereka sengaja membakar lantai dasar? Padahal mereka tahu masih banyak orang di atas Lalu yang lebih kejamnya lagi mereka sengaja membakar kardus tersebut di depan pintu keluar Atau di pintu utama Yang artinya kalau ada yang selamat turun ke bawah tetap tidak akan bisa keluar Karena itu adalah sebuah trap atau sebuah jebakan Pintu keluarnya sudah dibakar Kejam banget gak sih? Tidak butuh waktu lama akhirnya keburan api semakin besar Membakar seluruh penjuru mall klender di saat itu Setelah melakukan aksi pembakaran ini Para pria-pria tadi langsung naik lagi ke mobil pickup merah mereka Lalu mereka menuju ke arah kampung Melayu Sedangkan warga yang berada di dalam mall klender yang masih hidup Itu berebutan mencari jalan keluar atau mencari pintu keluar Mereka terjebak oleh api yang membakar mall klender Sebagian dari mereka di saat mencari pintu keluar tersebut Ada yang sampai mencoba untuk memecahkan kaca mall Namun sayangnya kaca mall tersebut sangat tebal Dan tidak dapat mereka pecahkan Terus di saat kobaran api Itu juga mentransfer energi panas ke kaca mall tersebut Sehingga banyak orang yang tidak bisa menyentuh kaca mall itu Karena kepanasan gitu ya Nah akhirnya tidak banyak yang bisa dilakukan oleh warga Bahkan di saat itu pemadam kebakaran pun lambat untuk datang ke lokasi itu Ya di saat itu sedang terjadi kerusuhan Jadi bisa dikatakan banyak sekali petugas-petugas yang harus berpencar Untuk menyelesaikan masalah-masalah di berbagai titik Di saat orang-orang sekitar panik gitu ya Mencari cara bagaimana mereka bisa memadamkan api Nah di saat itu mereka juga mendengar suara teriakan banyak orang yang menjerit kesakitan Jadi yang mereka dengar tuh jeritan perempuan, laki-laki, anak kecil di saat itu ya Yang dimana mereka minta tolong Sampai akhirnya semakin besar kobaran api Semakin hilang pula suara mereka Suara teriakan minta tolong ini semakin hilang Dan di saat itu warga sekitar bener-bener terpukul dan menangis gitu ya Mendengar suara teriakan orang dari dalam mall yang meminta tolong Tidak banyak yang bisa diperbuat oleh warga di saat itu Sampai akhirnya mereka menunggu kobaran api itu padam Setelah kobaran api padam, beberapa warga beserta petugas memberanikan diri untuk masuk ke dalam mall kalender ini Di saat mereka masuk ke dalam mall tersebut Pemandangan mengerikan mulai terlihat Bau anjir, bau darah, bau daging terpanggang itu jelas tercium di saat itu Dan barulah mereka bisa melihat mayat-mayat bergeletakan yang sudah hangus terpanggang Mayat-mayat yang tewas terpanggang ini sudah gosong, hangus Mereka sudah tidak dapat diidentifikasi lagi Karena bener-bener rusak gitu mayatnya ya Jadi gak bisa dikenali lagi Lalu tim gabungan pencari fakta atau TPGF Mencatat jumlah korban yang tewas Ini bener-bener mengerikan geng Kalian bayangin ya Jumlah korban yang tewas itu sebanyak 488 orang Kebayang gak tuh? Udah kayak bencana alam banjir Udah kayak tsunami Jumlahnya 488 orang Itu terjadi hanya karena kebakaran dalam satu gedung Dan dilakukan oleh sekelompok kecil orang Yaitu pria-pria berbadan tegap tadi Kejam banget gak tuh? Ya, let's say pria-pria itu mungkin berjumlah 10 atau 15 orang gitu Mereka berhasil membakar gedung tersebut Dan mereka berhasil membunuh 488 nyawa Ada seorang saksi hidup bernama Bu Atin Dia ini adalah seorang pedagang yang berada di sekitar mall Jadi dia berdagang di dekat mall kalender tersebut Dia mengatakan aksi pembakaran mall yang menewaskan ratusan nyawa tadi Itu adalah pembunuhan berencana Kenapa? Kerusuhan ini sengaja diprovokatori Dan memang sengaja orang-orang sekitar yang ingin menjarah disuruh masuk ke dalam mall Setelah mereka masuk, pintu-pintu mall tadi seakan dikunci dari luar Jadi mereka ini bener-bener kayak hewan ternak gitu loh geng Disuruh masuk kandang Setelah masuk kandang baru dikunci Barulah dilakukan pembunuhan masal tersebut Ini udah kayak kejadian holocaust yang dilakukan oleh pihak nazi gitu ya Sekelompok orang dikurung di dalam sebuah ruangan Lalu diracun Dihabisi sampe mati Beginilah yang terjadi di mall kalender di saat itu Ini masih versi cerita Bu Atin Dia juga sempat melihat beberapa pria yang turun dari Turk ini Itu terlihat kayak memakai seragam Jadi beberapa orang tuh kayak memakai seragam gitu Jadi bisa dikatakan kalau mereka ini dari kelompok tertentu Ketika mereka turun dari mobil dan melempari kaca mall gitu ya Di saat itulah para atasan yang ada di mall Meminta karyawan-karyawannya untuk segera cabut Atau pergi meninggalkan mall kalender di saat itu Ya ibarat sebuah rumah kosong tanpa penghuni Dengan banyaknya barang-barang mewah di dalamnya Otomatis mengundang keinginan warga untuk menjarah tempat tersebut Ditambah dengan provokasi Di saat itu yang menjarah toko tersebut tidak hanya warga Bahkan anak sekolah yang baru saja pulang sekolah juga ikut masuk ke dalam mall tersebut Ditambah lagi beberapa warga yang menggunakan pakaian SMA Atau melakukan penyamaran dalam menjarah mall itu Dan menurut Bu Atin yang dia lihat sebenarnya yang dibakar oleh kelompok ini Nggak cuma barang-barang di dalam mall Jadi ada sebagian daripada pria-pria berbadan tegap ini Membawa bom melotof serta membawa ban mobil Jadi trik mereka adalah melemparkan bom melotof ke dalam mall Serta membakar ban tadi lalu digelindingkan ke dalam mall Nah namun yang mereka lakukan itu tidak langsung Mereka memprovokasi terlebih dahulu Melempar ke arah kaca mall terlebih dahulu Sampai orang-orang lain itu ikut terpancing untuk masuk dan menjarah mall tersebut Setelah mereka merasa cukup Dan setelah mereka merasa mall sudah penuh Barulah mereka membakar mall klenter tersebut Yang mana ini benar-benar direncanakan Untuk membunuh semua orang yang ada di dalam mall tersebut Lalu ada saksi mata yang lain geng Bernama Pak Suyono Menurut Pak Suyono Dalam kejadian ini sebenarnya Ada beberapa petugas yang sempat Menahan warga untuk tidak menjarah Para petugas ini dibantu oleh beberapa jawara Nah jawara ini kayak semacam pendekar gitu Kayak pendekar Betawi, pendekar Banten gitu-gitu lah geng ya Biasanya jawara ini orang yang ahli bela diri Dan biasanya disegani Para jawara ini bersama petugas Itu menjaga mall klenter agar tidak dijarah Mereka memasang pagar betis Alias mereka itu menahan warga Untuk tidak menyerang mall klenter di saat itu Namun sayangnya warga bertatangan terus-terusan Jadi semakin ramai Karena memang banyak sekali provokasi Yang terjadi di luar daerah mall klenter Jadi orang-orang di jalanan itu Ada yang mengajak gitu Misalkan ada yang lewat langsung diajak Yo Pak kita ke mall klenter Kita ke Mulyokya Kita ambil semua Kita jarah barang-barangnya Jadi banyak orang yang terprovokasi di saat itu Di saat adanya penjagaan dari para jawara Bersama para petugas security di saat itu ya Warga gak menyerah gitu Mereka melihat ini penjagaannya memang ketat Tapi mereka menunggu Dimana waktu yang sangat lengah Atau di saat orang-orang yang menjaga ini Mulai kelelahan Dan puncaknya Itu gara-gara mendengar suara tembakan Namun tidak ada yang tahu Dari mana asal suara tembakan tersebut Dan lagi-lagi Pak Suyono ini membenarkan Ada pria-pria berbadan tegap Di lokasi kerusuhan itu Dan dimana pria-pria inilah yang mengontrol Warga atau para penjarah Untuk masuk ke dalam mall Salah satu dari pria yang berbadan tegap ini Berteriak Masuk! Jadi dia kayak memprovokasi gitu Di saat orang-orang bersiap untuk masuk Dialah yang memberi aba-aba untuk masuk Akhirnya semua orang menjebol Pagar betis petugas dan para jawara tadi Sehingga bisa masuk ke dalam mall Dan para petugas berteriak Silahkan ambil Silahkan jarah katanya Tapi tolong Jangan dihancurin Jangan dibakar Dalam kondisi itu Penjarahan terjadi kurang lebih selama satu jam Dan penerangan mall itu minim Di saat itu Dikarenakan memang ya Seperti yang gue katakan tadi Para atasan meminta karyawannya untuk pulang Dan mall ditutup Para penjarah agak kewalahan Memilih barang-barang Ada yang sampai naik ke lantai-lantai atas Nah di saat itulah Mereka akan menjadi korban Di dalam jebakan api Di saat orang-orang yang berusaha menjarah Dari lantai 1 sampai lantai 6 Tiba-tiba saja kelompok yang berbadan tegap Ini menurut pengelihatan Pak Suyono tadi ya Kelompok berbadan tegap ini Berusaha untuk mengumpulkan barang-barang Di tengah mall Jadi kayak misalkan lobby mall Masuk Nah di tengahnya kan ada tuh Di situ ditumpuklah barang-barang Jadi seolah-olah terlihat Barang-barang yang ditumpuk itu Untuk memudahkan penjarahan Padahal mah enggak Sengaja ditumpuk di tengah Setelah itu baru disiram bensin dan dibakar Ini menurut pengelihatan Pak Suyono Dan akhirnya terjadilah kebakaran yang memakan banyak korban tersebut Nah makanya bisa dikatakan Kejadian tersebut benar-benar mencekam Namun di saat itu mungkin ya Mungkin di saat itu ya kejadian pembunuhan kayak gini Terasa biasa pada tahun 1998 Karena banyak banget kerusuhan Bisa dikatakan seluruh Indonesia Karena waktu itu ada tragedi Ambon Terus juga tragedi Jumat Kelabu dari Kalimantan Terus ada tragedi Tanjung Priuk gitu ya Serta tragedi-tragedi lainnya Pokoknya Indonesia di saat itu sangat mencekam Jadi bisa dikatakan nyawa manusia Itu banyak sekali hilang sia-sia Nah itu dia kejadian daripada Mall Klender Dan tidak sampai hanya disitu geng Dikarenakan kejadian tersebut sangat mencekam Sangat kejam Sehingga merebut banyak nyawa Akhirnya banyak orang yang merasa Mall Klender di saat itu menjadi tempat yang sangat horor Banyak warga yang mengaku mereka sempat melihat penampakan mahluk halus Di sekitar mall tersebut Itu kejadiannya seminggu setelah pembakaran Atau seminggu setelah tragedi Ada suara orang minta tolong Disertai tiba-tiba munculnya sosok perempuan hamil Dengan kondisi badan terbakar 90% Jadi itu kayak badannya hangus Daging-dagingnya keluar gitu geng Terus gak cuma sampai disitu Di sekitar mall ini Zaman dulu tuh masih ada baja yang mangkal Ada salah satu tukang baja yang mengalami kejadian mistis Yang bikin merinding Dimana dia menerima seorang penumpang Di saat itu si penumpang ini Meminta diantarkan ke mall klender Nah sementara itu Si supir baja ini adalah supir baru di daerah itu Dia tidak tahu Kalau mall klender ini Sudah ditutup Karena terbakar Entah bagaimana gitu ya Tiba-tiba dia diminta untuk mengantar seorang penumpang Ke mall klender Sesampai di mall klender Si penumpang ini bilang Pak boleh temani saya gak Kemana Saya mau diantar ke lantai 6 Si si bapak Mau ajarkan gitu ya Oh Mau minta diantar karena takut Karena udah malem Oh yaudah saya antar katanya Dan Dia menemani si penumpang ini Sampai ke lantai 6 Sontak aja nih geng ya Sesampai di lantai 6 Si supir tadi kaget Si orang yang diantar hilang Dan kondisi Mall tersebut Sudah berantakan Yang sementara tadi sebelumnya dia lihat Mall itu masih baik-baik aja Dan akhirnya dia turun mengambil bajainya Lalu balik ke pangkalan Dan dia ceritakan kejadian yang dia alami kepada teman-temannya Teman-teman sesama supir bajai itu merasa sangat merinding Karena mendengar cerita si supir bajai yang satu ini Dan akhirnya mereka semua menceritakan Apa yang telah terjadi pada mall klender tersebut Nah keangkeran daripada mall klender ini Sudah menjadi rahasia umum Bahkan di mall ini Selalu rutin diadakan pengajian Karena sering banget Karyawan-karyawan disana mengalami kerasukan Nah dikarenakan Banyak hal-hal mistis yang sering terjadi disana Akhirnya Pihak mall klender pun Mewajibkan diadakannya pengajian Setiap hari Jumat Sebelum mall dibuka Dan sebelum mall ditutup Nah katanya ini untuk membuat Para arwah yang gentayangan disana Merasa tenang Dari semua bagian di mall klender ini Ada salah satu lantai yang dikenal sangat angker Yaitu lantai 3 Kenapa lantai ini sangat angker? Karena di lantai 3 inilah Barisan mayat-mayat yang hangus terbakar Ditumpukan atau dikumpulkan Dan salah satu tempat lain Yang menjadi sangat mengerikan ya Itu adalah lift daripada mall ini Yang dulunya lift tersebut Dijadikan untuk lift orang Namun sekarang karena sering sekali terjadi hal-hal aneh Dijadikanlah lift itu untuk lift barang Karena beberapa karyawan disana mengaku Sering sekali mendengar suara minta tolong Dari lift tersebut Nah itu dia tadi kisah mengerikan Tentang mall klender Mungkin kalian yang udah pernah Berkunjung ke tempat ini Coba kalian bisa tinggalkan komentar di bawah Dan setau gue gitu ya Saya ingat gue kejadian mall klender ini Film hantunya itu sudah ada Mungkin kalian bisa nonton gitu Film horror tentang mall klender ini Untuk lebih kenal atau lebih tahu Bagaimana mengerikannya mall klender ini Namun buat teman-teman yang mungkin sudah pernah mengunjungi mall klender ini Baik sebelum kerusuhan Yang artinya di bawah tahun 1998 Atau setelah kerusuhan Mungkin kalian bisa meninggalkan komentar di bawah Tentang bagaimana pengalaman kalian ketika mengunjungi tempat ini Terima kasih telah menonton